Ini bahwa Alkitab duluan terbukti baru mengikuti seperti itu sih, gitu Ya gak apa-apa, yang penting Yesus dan Isa itu sama gitu aja kata Ibu Rita Wahyu Tadi kan makanya saya sudah mengambil analogi tadi kan, saya sudah sampaikan analoginya dengan jelas Yang penting Ibu Rita Wahyu sependapat dengan saya selesai sekarang Yesus dan Isa sama nih Pengertian analogi nalarnya seperti itu Sorry, sorry, berarti itu berarti Al-Quran jiplahkan dong ya Terserah mau bilang apa, yang penting Ibu Rita Wahyu bilang sama, berarti saya yang mendukung nih Karena kan kalian mendukung Ibu Rita Wahyu dan siapa Ibu Rita Wahyu saya juga gak tahu kenapa dia berpikiran seperti itu Kita juga gak tahu nih, nah berarti yang saya dapatkan yang disini bahwa Al-Quran itu jiplahkan dari Alkitab Gini Mbak Ica, makanya ditegaskan oleh Ibu Rita Wahyu mengatakan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaannya Berbeda berarti kadang itu cara penulisannya Kalau Bible lebih mengarah ke sejarah, kalau Quran lebih mengarah kepada kenabian dan kehambaannya Kadang seperti itu Mbak, itu faktanya begitu loh Menurut gini, sesimpel gini aja Menurut bagusan yang kita diskusikan, kita debatkan sesuai yang tertulis, ada nilai historicalnya Ada nilai buktinya yang bisa didebatkan atau diskusikan Tapi kalau sudah berbicara, oh ini kan iman Itu antara iman yang disalibkan sama iman yang gak disalibkan Nanti ya kita jadi debat kusir Ibu Rita Wahyu setuju sama saya berarti ya Jadi, sarapan pagi Ibu Rita Wahyu setuju sama Mas Nah, jadi itu haknya dia Karena kita Iyalah, bangga aku Berarti selama ini aku ada yang mendukung dari Kristen gitu loh Aku mau Beda sekali gitu loh Ya, gak apa-apa sih Mbak Mau teman-teman bilang beda Itu urusan teman-teman Kristen Minimal yang mendukung saya ini Orang yang punya website Yang websitenya namanya sarapan pagi biblika Dan itu menjadi rujukan seluruh teman-teman apologet Kristen Minimal yang mendukung saya itu berkualitas gitu loh Jadi Tetapi itu disini juga dikatakan sudah pernah dibicarakan Bahwa itu adalah dia membaca artikel Bukan dia yang berkata Tetapi dia membaca artikel Tidak apa-apa Yang mau dibaca artikel Komik Naruto One Piece Terserah Yang penting websitenya tetap dibaca Berarti kan bukan dia yang menyatakan gitu loh Loh Kalau bukan dia yang menyatakan Tadi jelas-jelas saya berpendapat Kata dia Bahwa Isa yang indah Yesus adalah pribadi yang sama Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut Dan karena kesolehannya Ia telah didengarkan Berarti Yesus ketika berdoa ingin diselamatkan dirinya dari cawan itu Pencobaan itu Tuhan mendengarkan doa Yesus karena kesolehannya Sedangkan konsep dalam Bible Kalau orang itu soleh Maka doanya tidak akan ditolak oleh Tuhan Maka seharusnya Yesus selamat Gitu loh maksudnya Paham gak Mas Pras? Paham Tapi kan Oh Yesus itu Isa ya Selamat dia Di dalam Di dalam Di dalam Matius yang tadi kamu baca Dia kan mengatakan Sekiranya mungkin Lalu daripada ku Tapi jangan seperti yang ku kehendaki Tapi seperti yang kau kehendaki Jadi kan dia punya permintaan apa? Seperti yang kau kehendaki Di dalam konklusinya Gitu Lalu kemudian Itu menunjukkan bahwa dia memang Benar-benar manusia Aspek kemanusiaannya ditonjolkan bahwa Seorang manusia akan menghadapi Apa yang akan dia hadapi Maka ada ketakutan di dalam Atribut Atribut daripada naturnya Yaitu ada rasa yang seperti itu Gitu Karena memang dia tahu Apa yang akan dihadapi Di permalukan Dan semuanya itu Dia mengalami semuanya itu Jadi itu membuktikan bahwa dia benar-benar manusia Tapi tetap dia mengatakan bahwa Bukan seperti yang ku kehendaki Yaitu kehendak menunjukkan bahwa dia sebagai manusia Ada kehendak dari natur manusianya Gitu Nah kemudian Doanya didengarkan Supaya dia tidak ditinggalkan dalam maut Iya Karena apa? Karena dia itu kan disanakan sebagai mesies Kemudian Kebangkitannya itu Adalah Menunjukkan kebenarannya Dia mati itu kan Dalam keadaan Sebagai Pengganti yang mengalami terkutuk Dia itu dibuat menjadi dosa Penyelamatan itu adalah Tuhan membangkitkan Membuktikan Bahwa Apa yang dikerjakan itu adalah Sesuatu yang sudah diterima oleh Allah Gitu loh Ada kesalahannya Dengarkan gitu Dibangkitkan Karena tujuannya adalah Penebusan gitu Kebangkitannya kan untuk pembenaran kita Jadi tidak ada masalah dalam hal itu Saya tidak melihat ada masalah Masalahnya disini mas Pras Ketika Yesus berdoa Agar cawan itu Cepat berlalu Lalu dia berdoa ya Dengan tangis Ratap Kemudian Konsepnya itu Ketika dia berdoa Karena dia orang yang paling soleh Seharusnya dia diterima Dan Intinya itu Nanti arahnya begini Mas Pras Yesus itu kan mengecam ya Mengecam perilaku Dan perbuatan orang-orang farisi Salah satunya Seperti contoh penyalipan Nabi dulu kan sering tuh Dibantai sama orang Farisi Orang Bani Israel ya Nah Itu kan tertulis di dalam Matius 23 Matius 23 Nomor 33 Sampai 36 Mas Pras Disana dikatakan Hai kamu ular-ular Hai kamu keturunan ular beluda Bagaimana kah mungkin Kamu dapat meluputkan diri Dari hukuman neraka Nah Di ayat itu disebutkan Bahwa Separuh diantara mereka Akan Akan kamu Bunuh Dan kamu salipkan Itu ya Akan kamu bunuh Dan kamu salipkan Lalu di ayat itu juga Sesungguhnya Semua ini Akan Ditanggung Angkatan ini Disini adalah Yesus ya Bagaimana mungkin Yesus mengecam Ahli-ahli Taurat Yang perilakunya Selalu membunuh Dan menyalipkan Nabi-nabi yang Allah kirim Kepada mereka Lalu ternyata Yesus membenarkan Mengenai penyalipan Dirinya sendiri Nah ini kan Kayak ada Kontradiksi gitu Mas Pras Yesus sendiri Mengecam orang-orang Ahli Taurat Ketika Nabi-nabi Disalip sama mereka Tapi Yesus membenarkan Penyalipan dirinya sendiri Yang dilakukan oleh Mereka juga gitu loh Gimana tuh Mas Pras Kalau menurut saya Yesus tidak membenarkan Perbuatan mereka Dan tetap konsisten Karena perbuatan mereka Adalah perbuatan yang salah Gitu Yesus menerima Menerima penghukuman Eh menerima Salip itu adalah Karena Dia yang tidak berdosa Untuk menggantikan kita Yang berdosa Bukan berarti Dia mengatakan Bahwa yang mereka lakukan Benar Yang iblis lakukan Itu tidak benar Gitu juga Mereka berusaha Membunuh Yesus Padahal Yesus Tidak ada salahnya Harusnya kan Tidak terjadi Kuasa kegelapan Juga tidak seharusnya Memprovokasi hal itu Gitu kan Tapi ternyata Dilakukan Nah jadi Dengan demikian Berarti Yang harusnya Menerima penghukuman Siapa? Adam kan Tetapi ternyata Kalau Adam menerima penghukuman Ya itu selayaknya Karena dia telah Melanggar Tetapi Yesus Atlanggarannya apa? Iblis tahu gak Yesus Tidak ada pelanggaran Apapun Harusnya tahu kan Kenapa melakukan itu Berarti kan benar Jadi Dia menggantikan Hukuman itu Sudah diterima Di atas diri Yesus Maka Tidak harus diterima Lagi di atas diri Adam Gitu Berarti Yesus mengecam Mengecam ya Perilaku penyalipan Mengecam Mengecam Tetap itu salah Mereka perbuatannya Melawan Tuhan Gitu Gimana dong? Kan gini Mas Pras ya Salah satu alasan Teman-teman Kristen Menuhankan Yesus Di antaranya Melakukan Karya besar Penyelamatan itu Yaitu Menghapus Dosa manusia Dengan cara mati Di tiang salib Tuhan Tuhan saya Di dalam agama Islam Tidak mati Di tiang salib Begitupun Tuhan Yahudi Hindu Buddha Dan lain sebagainya Nah Tuhan mereka Atau Dewa mereka Kan Tidak mati Di tiang salib Bagi agama-agama lain ya Hanya Ada satu Keunikan Di dalam Kristen Tuhannya itu Harus mati Di tiang salib Sebagai salah satu Alasan Dia dituhankan Nah Salib ini Adalah Dasar yang Fundamental Kepercayaan Umat Kristen Atau fondasi Dasar dalam Keimanan Kristen Karena Kalau Tuhan Teman-teman Kristen Tidak mampu Menyelamatkan Manusia Tanpa mati Di tiang salib Seolah-olah Tidak jadi Jadi Tuhannya Gitu loh Paham gak Mas Uras Kalau menurut saya Tidak ada konsep Dia tidak jadi Tuhan Kalau dia tidak mati Di atas Kayu salib Karena gini loh Dia harus mati Di atas Kayu salib Adalah karena Memang dia harus Melakukan Kematian Penggantian Dia akan Menanggung Dosa umatnya Karena Dia tahu Apa yang Akan terjadi Dengan penghakiman Keadilan Allah itu Jadi dia Membuat dirinya Menjadi pengganti Bagi semuanya itu Dia tidak mengenal dosa Dibuat menjadi dosa Dan iblis Dan iblis menyetujuinya Dan manusia juga Melakukan itu Jadi Dia tidak berdosa Kenapa dihukum Nah kalau dia Hukumannya sudah Diterima di atas Diri dia Maka Tidak boleh lagi Ditanggungkan di atas Diri Adam dan keturunannya Yang percaya Kepada dia Seperti contohnya Saya ada utang Sama Ica Sudah dibayarin Kamu terima Saya utang sama kamu Dibayarin sama Ica Kamu terima Ica bilang buat saya Kamu boleh lagi Saya lagi gak Gak boleh dong Kan Ica udah bayarin Udah biar bayarin Kenapa kamu tagih lagi Gitu kan Demikian pula Bahwa Yesus tidak bersalah Menanggung hukuman Yang harus diterima oleh Adam dan keturunannya Lalu kemudian Harus ditanggung lagi gak Di atas diri Adam dan keturunannya Yang percaya Kepada dia Enggak dong Udah bebas dong Wafi itu pengennya Yesus itu kabur Seperti Isa kabur Isa kan kabur Pengennya gitu Hehehe Ya Ya jadi Ya gimana Mas Uras Selamat sore Om Toro Padahal Padahal orangnya Gimana kabarnya Bapak jahat Gimana kabarnya Bapak jahat Kabar baik Tadi si Wafi Tadi si Wafi gagal Membuktikan Tuhan yang ada Aduh Si Indra Ditinggalin Aduh Aduh Hose turunin Bapak jahat Bapak jahat Ya gimana mas Satu Satu adalah Yohanes 3 ayat 16 Sama Yohanes 14 Ayat 6 Coba abang renungkan itu Ada gak di kitab lain Yang bisa menjanjikan abang masuk ke surga Udah itu aja Jadi Kalau mau abang bertanya versi Kenapa Yesus dituhankan Coba baca itu deh Kenapa dia bisa berbeda dari yang lain Dan berbeda Dari manusia yang seperti kita ini Kenapa kita harus mengataskan dia dari kita Coba baca Yohanes 3 ayat 16 Sama Yohanes 14 ayat 6 Coba pelajaran itu Dan berdoa Berdoa sama Tuhan Supaya dia menunjukkan dirinya sendiri Siapa kepada abang najah Mudah-mudahan Ya hidayahnya itu diterangkan ke abang najah Itu aja Ayat itu aja Gak usah kemana-mana bang Dan sedikit di kitab-kitab mana lagi Yang bisa tertulis seperti itu Oke terima kasih Oke Kalau saya boleh nambahin Eh Pak Najah baca dulu Saya nambahin jawaban kepada Pak Najah ya Yesus adalah Tuhan Itu tidak tergantung kepada apa yang dia lakukan Dan apa yang dia perbuat gitu Tetapi melalui perbuatan itu Menjadi nyata bahwa dia itu siapa Yaitu melalui dia mati Dengan dia bangkit dari antara orang mati Dan di dalam kebangkitan itu Menyatakan diri kepada orang-orang Menyatakan siapakah dia Siapakah yang pernah bangkit seperti itu Dan kemudian dia naik surga Dan semuanya itu Membuktikan bahwa dia itulah Tuhan Supaya Israel harus tahu bahwa Dia itu adalah Tuhan gitu Bukan tergantung kepada yang dia lakukan Dia menjadi Tuhan atau apa Enggak Nah Oke saya baca dulu ya ini ya Yohanes 3 nomor 16 Silahkan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kemudian yang kedua Dimana aku berada Kamupun berada Kalau saya Mas ya Membaca ini Justru Teringat Yohanes 3 nomor 34 Mas Narasinya mirip ini loh Saya coba cek dulu ya Nah Betul Yohanes 3 nomor 34 Itu Mirip sih Kayak yang tadi Kan begini Yohanes 3 nomor 34 Sebab siapa yang Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah Mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas Bapak mengasihi anak Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Nah Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak tahan pada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Ini kan mirip kan ya Iya Nah Ini Yohanes 3 nomor 34 Nah tanggapannya gimana Tanggapan saya begini mas Saya Memberi patokan kepada Yohanes 3 nomor 34 nya 35 sama 36 nya Memang benar Saya tidak pernah menyalahkan Karena gini Gini mas ya Saya punya keyakinan Bahwa Apa yang ada di dalam Bible itu Tidak 100% salah Itu yang pertama Ya Kenapa Ya Kenapa saya mengatakan demikian Setelah saya telah ah dan telah ah lagi Ternyata memang ada beberapa Ada kebenaran-kebenaran yang Termaktub di dalam Bible Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Setelah saya memahami ayat-ayat Mengenai Yesus Alayhi Salam Nah Terutama di Yohanes 3 ini sering saya baca nih Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Seolah-olah mas ya Seolah-olah Yohanes 3 nomor 34 ini Tidak hanya berlaku kepada Yesus Kenapa saya pahami seperti itu Karena disini ada kata-kata setiap siapa yang diutus Sejak dahulu Allah atau Tuhan di dalam Bible Kalau mengutus seorang hamba Seorang utusan Pasti dia itu lebih hebat daripada kaumnya Itu yang pertama nih Yang kedua Orang yang diutus oleh Tuhan ke dunia Itu tugasnya menyampaikan firman Sebagaimana di Yohanes ini Yang ketiga Setiap orang yang diutus oleh Tuhan mas Pasti memiliki mu'jizat-mu'jizat Yang bisa dibuktikan secara fakta dan data Nah sehingga seolah-olah ini memang Tidak hanya berlaku kepada Yesus Yang lain juga menumpian Begitu kalau paham saya mas Salam Ica Salam Salam Saya cuma nambah dikit langsung ya Ke jawaban langsung ke siapa tadi Najah ya Mungkin Najah belum pernah baca Kolose 1 ayat 15-17 Siapakah Yesus itu Karena Anda mengatakan kan Yesus itu hanya seperti nabi-nabi yang biasanya Untuk apa Kenapa kelebihan Kristus itu Yesus itu siapa Di dalam kolose 1 ayat 15-17 Disitulah bisa tahu bedanya Yesus itu Dengan para nabi-nabi yang sebelumnya Atau bahkan ada yang mau mengaku sebagai nabi Yang coba menyamakan bahwasannya Yesus itu setara dengan nabi Tetapi di dalam kolose 1 ayat 15-17 Itulah yang menyatakan siapa Yesus itu sebenarnya Mungkin bisa dibaca Najah Oke saya buka mas ya Ini kolose 1 nomor 15-16 Ia adalah gambar Allah 15-17 Oke Dia adalah Yang ia ini siapa Yesus lah Ia ini siapa disini Yesus oke Ia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Anak sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah Telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintah Maupun penguasa Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Ia adalah Ia ada terlebih dahulu Dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada Di dalam dia Betul ini Ya Jadi jelas kan Jadi beda kan dengan Para nabi sebelumnya Coba bedakan dia Dengan utusan yang sebelumnya Karena apa Utusan sebelumnya Tidak pernah mengatakan Bahwa segalanya Diciptakan oleh dia Itu mereka hanya Sebagai utusan Tuhan Yang sebagai sang pencipta Tetapi di ayat ini Dengan jelas mengatakan Siapa Yesus itu Bahwasannya dia adalah Gambar Allah itu sendiri Sang pencipta itu sendiri Bahwa segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Jadi dibedakan Beda dengan seperti Yang Anda bawa tadi Karena kalau belum mengerti Tentang siapa Yesus yang sebenarnya Pasti menyamakan dia Seperti utusan-utusan Yang seperti sebelumnya Nabi-nabi sebelumnya Tetapi nabi-nabi sebelumnya Itu tidak punya kuasa Mereka bukan dikatakan Sebagai pencipta Tetapi Yesus ini Dalam kolose 1 Ayat 15-17 Yesus ini adalah Sang pencipta itu sendiri Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan untuk dia Bahkan dia bukan Hanya mencipta bagi dunia Surga pun diciptakan oleh dia Baik yang kelihatan Ataupun tidak kelihatan Jadi artinya Segalanya diciptakan oleh dia Dan untuk dia Terang sekali di ayat ini Kolose 1, 15-17 Siapa Yesus ini Gitalah Jadi barusan dibedakan Dengan nabi-nabi yang lainnya Gitalah Ya silahkan teman-teman Mirip gak dengan ini mas Di Yeremia 1 Nomor 4 sampai 5 Saya bacakan dulu ya Firman Tuhan Dan datang kepadaku Kata nabi Yeremia Bunyinya Sebelum aku membentuk Engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau Keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Wih Yeremia ini Hebat juga ternyata Itu gimana Kira-kira penjelasannya itu Mas Yeremia sebatas nabi bro Kalau ada baca seperti itu Yeremia tidak punya Kuasa apa-apa Cuma disitu dikatakan Alasang pencipta itu Sudah mengenal Yeremia itu siapa Bahkan sebelum Yeremia itu lahir Sang pencipta itu Yang menciptakan Yeremia itu Sudah mengenalnya Berbeda dengan Kolose 1 15-17 Kolose 1 Ayat 15-17 Yesus itu lahir Menciptakan segala sesuatunya Bahkan kalau anda Mau giring ke Ayat Yeremia ini Itu Yeremia pun Diciptakan oleh Kristus Yesus Kalau anda mau Berdasarkan Kolose 1 Ayat 15-17 Tapi kita gak kesana Itu nanti Terlalu melebar Tetapi perkataan Allah kepada Yeremia Berbeda dengan Ayat Kolose 1 15-17 Karena ayat ini Menjelaskan tentang Sang pencipta itu Siapa sang pencipta itu Di dalam Yesus itu Jadi berbeda sekali Kalau Di ayat Kolose 1 Mas Bukan Yesus yang menciptakan Tapi lafatnya akan begini Baca Karena di dalam Dialah Telah diciptakan Segala sesuatu Berarti Di dalam diri Yesus Itu Diciptakan Segala sesuatu Berarti kan bukan Yesus yang menciptakan Terus lanjut Oleh dialah Diciptakan segala sesuatu Dan tidak ada sesuatu Diciptakan Kalau tidak Dalam dia Oleh dia dan untuk dia Makanya dibaca Ayatnya itu lengkap Dari 15-17 Pelan-pelan dibacanya Jadi kita dapat Kristus Nisya Kalau Seperti itu Hikmat Salomo Kan juga ada Ada sebelum Segala sesuatu Ada juga Hikmat Salomo Bukan menciptakan Dia bukan Sang pencipta Dalam hikmat itu Tetapi disini Berbicara tentang Sang pencipta itu Yang menciptakan Sorga Dan bumi Yang menciptakan Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Yang menciptakan Singasana Yang menciptakan Kerajaan Yang menciptakan Pemerintahan Segalanya Diciptakan oleh Dia dan Untuk dia Sekarang pertanyaan Dalam kolos ini Siapa dia ini Ini kan berbicara Tentang Kristus Kalau Anu mas Seperti Anu Di Ibrani 7 Nomor 3 itu Ia tidak berbapak Tidak beribu Tidak bersilsilah Harinya tidak berawal Dan hidupnya Tidak berkesudahan Dan karena Ia dijadikan Sama dengan Anak Allah Nah sama nih Ia tetap menjadi Imam sampai Selama-lamanya Nah ini kan Mengenai Melkisedek Sama gak Sama Yesus Kira-kira Dituhankan juga Enggak itu Dituhankan Enggak dituhankan Tapi dalam Pengertian disini Kalau anda mau Ngegiring ke Melkisedek Tapi sebetulnya Penyataan ini kan Sebetulnya Gambaran Kristus Itu sendiri juga Sebagai iman Yang kekal itu Sebagai yang Tidak berkesudahan Makanya dikatakan Di dalam Wayu 1 ayat 8 Aku adalah Alpha dan Omega Awal dan yang akhir Dan di dalam Kulusi 1 ayat 15-17 juga Dengan jelas Mengatakan Dia yang terutama Dari segala yang ada Dia terutama Dari yang awal Jadi sebetulnya Kulusi 1 15-17 ini Kalau dibaca pelan-pelan Pelan-pelan Ayat per ayat Kalau diganti Kata dia Kata ia Itu diganti Dengan kata Kristus Yesus Nanti barusan Didapat gambaran Itu sebenarnya Jadi gambaran Sebenarnya Yesus Kristus Ini siapa sih Itu dijawab Dalam Kulusi 1 15-17 Dan juga Dijawab Dalam wayu 1 Ayat 8 Untuk mengkonfirmasikan Dalam kolusi 1 15-17 Juga dikonfirmasi Dengan wayu 4 Ayat 10 Ayat 4 10-11 Itu semua Mengkonfirmasikan Siapa Kristus ini Siapa Yesus Kristus ini Melkisedek Ini Yesus kah Bukan Bukan kan mas ya Soalnya disini Dikatakan Dijadikan sama Dengan anak Allah Berarti kan setingkat Melkisedek Dia gambaran Dia gambaran Dia gambaran Sang pemimpin Iman tertinggi itu Itu adalah gambaran Jadi karena Berbicara tentang Perjanjian lama Semua dalam kitab-kitab Taurat Itu kan semua Gambaran Tipologi Metafor Gambaran semua Tentang kedatangan Mesias itu Nah semua Tentang Mesias Selama-lamanya ini kan Melkisedek Maksud dalam ayat ini Mas Bukan Yesus kah Pengertiannya Sebetulnya pengertian itu Sebenarnya juga Bisa untuk Kristus Karena dia kan memang Imam selama-lamanya Makanya gelarnya apa Bapak yang kekal Penasehat ajaib Alam perkasa Gelarnya sudah itu Masa kita mau Melencengkan Apa yang Yesaya Sampaikan Seorang anak Telah dilahirkan Telah diberikan Dan lambang pemerintahan Ada di Di bahunya Dia dikenal Dia bernama siapa Namanya adalah Bapak yang kekal Ala yang perkasa Penasehat ajaib Siapa nabi yang berani Bergelar seperti ini Tidak ada satupun Gelar nabi yang bisa dipanggil Dia sebagai bapak yang kekal Apalagi ala yang perkasa Tidak pernah ada Sebenarnya Anu Mas Cak Lontong Mohon maaf sebelumnya ya Saya tidak Membahas Yesaya Sembilan nomor enam Saya cuma begini Tadi Mas Cak Lontong kan Mengarahkan saya Kepada kolotuh Lalu Kehebatan Yesus Di dalam kolose Lalu saya bandingkan Dalam Ibrani tujuh Nomor tiga Ternyata yang pertama Melkisedek Disini Dinyatakan Sama dengan Anak Allah Berarti setingkat Yang hebatnya lagi Melkisedek ini Tidak bersilisilah Yesus bersilisilah Harinya tidak berawal Dan hidupnya Tidak berkesesudahan Berarti kan kekal nih Disini Lalu dia Bersilisilah Selama namanya Kalau tidak bersilisilah Adam juga Adam juga Tidak bersilisilah Hawa juga Tidak bersilisilah Saya bandingkan Kayak lebih hebat Melkisedek Daripada Yesus Tidak kita mau garis bawah Tidak kita mau garis bawah Ini sang pencipta itu Yang menciptakan segala sesuatu Itu loh sebetulnya Yang harus kita garis bawah Dalam kolosi 1 15-17 ini Siapa pencipta Yang menciptakan Segala sesuatu itu Oh Berarti Titik tekannya Anu mas ya Kepada Pencipta itu Berarti ya Penciptaan Segala sesuatu itu Berarti ya Iya Dan segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan oleh dia Dan untuk dia Nah ini Saya ada pertanyaan Begini mas Kalau kita titik tekannya Kepada penciptaan ya Begini Yesus itu Firman kan mas ya Betul kak Firman yang Menjadi daging gitu kan mas ya Firman Allah Kalau kita mau baca Yohanes Bahwasannya dia adalah Firman Allah Dan Allah itu sendiri Jadi kalau bagi saya Saya bisa katakan Bahwasannya Allah itu sendiri Yang menginkarnasi Menjadi manusia Berarti Segala sesuatu Diciptakan oleh Firman Betul gak sih Segala sesuatu Diciptakan oleh Allah Firman Allah Yang menciptakan segala sesuatunya Dan yang menciptakan Allah itu ya Firman Allah kan Ya makanya kan kadang Saya berbengobrol ya Sama teman-teman Kristen itu Segala sesuatu itu Diciptakan oleh Allah itu Dengan apa Dengan firmannya Begitu kata teman-teman Kristen Kalau Calontong setuju gak Saya setuju Dia menciptakan Makanya Allah berfirman Kalau Anda mau mengiring Tentang Pengertian teman-teman Yang lain Ya memang diciptakan Dengan berfirman Allah itu kan cukup Hanya berfirman Allah cukup berkata Sehingga terjadilah segalanya Kan seperti itu Jadi perkataan firman Allah itu Yang menciptakan Tetapi yang menciptakan itu Artinya kan Allah itu sendiri Ya Karena memang Saya kan kadang nanya Begini Ke teman-teman Kristen Tuhan itu Menciptakan itu Dengan apa sih Apa dengan tangannya Atau dengan apanya Unda dengan firman Kata teman-teman Kristen Biasanya gitu Jadi Oh iya Allah juga perlu Ya tinggal Ngomong gitu Langsung terciptakan Gitu kan ya Iya Nah tapi Yang saya heran mas Ada gak Keterangan Bahwa Bumi Itu yang menciptakan Adalah Yesus Atau firman Allah Ada gak keterangannya Allah menciptakan Segala sesuatunya Makanya dalam kolose 1 Coba dibaca pelan-pelan mas lagi Ayat 15 Dia menciptakan segala sesuatunya Baik yang ada di surga Maupun yang ada di bumi Udah jelas banget Artinya Semuanya diciptakan oleh dia Dan untuk dia Coba baca sekali lagi Karena Saya gini mas Saya kembalinya nanti Kan Yang menjelaskan tentang Penciptaan itu Yang paling detail Di dalam kejadian tuh Nah Saya baca di dalam kejadian Kejadian 1 Nomor 1 Ya Genesis ya Itu tertulis begini Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Nah Pada yuk Kejadian 1 Nomor 1 Dan nomor 2 Di sana Allah menciptakan Langit dan bumi Tanpa firman loh mas Baru menggunakan firman Itu di ayat ketiganya loh Coba tuh lihat Baru di ayat ketiganya Dia malu Baru menggunakan firman Kita mulai mau Maksudnya Naja Mulai mau masuk Ke topik yang Teknikalnya gitu Secara tekniknya Allah menciptakannya Bagaimana gitu loh Maksudnya Kalau tidak ada kata firman Artinya Dia baru berfirman Pada hari sekian Sedangkan kan sudah tahu Dari awal-awal Sudah tahu Dia menciptakan Dengan firman Allah berfirman Menciptakan segala sesuatu Artinya segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dengan cara seperti itu Apakah dia Tertulisnya Bagaimana tadi Anda katakan Pada hari kedua Perusahaan dia berfirman Saya baca original teksnya Saya baca ibraninya Bereshit Barah Elohim At Hasyamadim Barah itu tahu gak Arti Barah Arti Barah itu Dia yang menciptakan Jadi artinya dia sudah Menciptakan dari awalnya Nah Arti Barah Posisi firman Di sini yang dimana Mas Di mana Posisi firman Di sini yang dimana Kalau bagi saya Saya gak mau bedain Firman itu adalah Allah itu sendiri Kalau bagi saya Saya gak mau Mungkin ada teman-teman Yang mau coba membedakan Oh itu firman Mungkin sesuatu yang Socok yang lagi Alanya berbeda lagi Tapi bagi saya Firman itu adalah Allah itu sendiri Karena seperti dalam Yohanes Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Sesimpel itu Kalau bagi saya Bagi saya ya Sesimpel itu Berarti Mas Calontong Sama dengan Anu ya Mas Maliki Lamalak Berarti ya Enggak Bukan-bukan Maliki Lamalak Apa Yesus Uni dan sebagainya Itu cara-cara pikir dengan Tapi bagi saya Ya Allah itu Firman Allah itu Ya Allah itu sendiri Dalam Yohanes itu Jelas Iya akan Berarti kan Saya tidak masuknya Ke Yesus Uni Berarti ya Bukan Saya Teritugal Tapi saya Pengertian saya Seperti itu Firman Allah yang dikatakan Yohanes Yaitu bersama-sama dengan Allah Dan firman Allah itu Adalah Allah itu sendiri Betul gak Dalam Yohanes berapa Satu berapa Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya firman Firman bersama-sama Allah Firman adalah Allah Gitu kan Ya firman adalah Allah Artinya firman itu adalah Allah itu sendiri Hmm Bara itu artinya Kan menciptakan Gini mas ya Bara itu kan artinya Menciptakan dari Ketiadaan Menjadi ada Kan begitu Ya Beda dengan asa ya Kalau asa Itu kan beda Kan gini Kalau bara mas Pengertiannya Yang saya pelajari nih ya Kalau salah bisa diluruskan Gak apa-apa Nah bara itu artinya Menciptakan dari Tidak ada Kemudian menjadi ada Beda dengan asa Menciptakan segala sesuatu Mas Dajak Sorry Saya masuk tadi Saya masuk tadi Saya bukan mau Menggiring diskusi Kemelebar kemana-mana Saya cuma langsung masuk Kan tadi saya langsung nimbrung Karena kan waktu Mas Naja bawa Yones berapa Yones 424 atau berapa Yang seakan-akan Kalau utusan tuh Ya seperti ini Jadi bukan hanya Yesus aja yang diutus Nabi-nabi yang sebelumnya Juga sama kan Posisinya juga diutus Makanya saya bawa Kolose 1 Ayat 15 sampai 17 Bedakan dulu Yesus Kristus ini Dengan nabi-nabi yang lain Itu loh Poin saya untuk Untuk menyampaikannya Seperti itu Sewaktu Anda mendapatkan Gambaran Yesus Kristus Di Kolose 1 15-17 Barusan Anda bisa tahu Oh Nabi ini Yang kalian katakan Ini nabi ini Kok beda ya Dengan nabi-nabi sebelumnya Karena nabi ini Disebut Dia pencipta itu sendiri Yang menciptakan segala sesuatu Oleh dia dan untuk dia Ya itulah Biar dapat gambarannya Jadi kita kembali Kita kembali Kemain topik aja dulu Jadi nanti Kalau kebara Kemana-mana itu Kita sudah jauh banget Ya nanti itu mungkin Lain kesempatan lah Lain kesempatan Oke gini Maksud saya Maksud saya gini Mas Cak Lontong Begini Ketika Mas Lontong Membawa saya Kepada Kolose Di sana Banyak perumpamaan Yang sama Seperti Yesus Contohnya Tidak berawal Tidak berakhir Ternyata Melkisedek Memiliki jabatan itu Lalu Mas Lontong Menekankan Dalam Kolose itu Bahwa Di dalam dia Diciptakan segala sesuatu Dan segala sesuatu Diciptakan oleh dia Nah Berarti Yesus ini Sang pencipta Sang Bapak itu sendiri Yang telah menciptakan Sejak dari kejadian satu Nomor satu Sampai Meleahi Itu semuanya berarti Yesus Karena segala sesuatu Diciptakan oleh dia Nah Makanya Kenapa saya Bertanya masalah kejadian Karena selama saya belajar Ibrani mas Di dalam Barashid Barah Elohim Itu kan ada talimat Barah Nah Barah itu artinya Menciptakan Dari tidak ada Menjadi ada Beda dengan Asa Kalau Asa Menciptakan segala sesuatu Dari bahan yang sudah ada Contohnya Seperti dalam Kejadian satu Nomor 26 Makanya Menggunakan kata Asa Dalam Ibrani Bukan menggunakan kata Barah Nah Penciptaan manusia Itu dari bahan yang sudah ada Lalu kalau kita kaitkan Di dalam satu raja-raja 18 Nomor 22 Dikatakan begini Lalu Elia berkata kepada rakyat itu Hanya aku seorang diri Yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Baal Itu ada 450 Orang Banyaknya Nah Nabi Elia Nabi Elia Nggak perlu mati Untuk naik ke sorga Ini sebenarnya Sudah salah satu Kelebihan Yang tidak dimiliki Yesus Tapi dimiliki Nabi yang lain Nah Kemudian Melkisedek Juga punya seperti itu Nggak pernah mati Dia Yesus Padahal mati tuh Meskipun teman-teman Kristen Mengatakan itu Kedagingannya Selama tiga hari Lalu dibangkitkan Kalau kita tekankan Kepada penciptaan Ternyata Kejadian satu Nomor satu Tidak pernah Mengklaim ada Bagian Yesus Dalam penciptaan Kenapa? Karena dalam Ibraninya Juga tidak dikatakan Ada narasi Firman Tidak ada mas Kalau mas nanti Berkata Firman itu Adalah Allah sendiri Lalu kenapa Firman muncul Mulai dari Kejadian nomor tiganya Kenapa kok Dari nomor satu Padahal umat Kristen Dan semuanya Mengatakan Bahwa segala sesuatu Diciptakan oleh Firman Gimana tuh Mas Lontong? Kita kembali aja Saya sudah sampaikan Ayatnya dengan jelas Jadi dalam Kolose 1 15-17 itu Bukan suatu Kata-kata Metafor dan sebagainya Tapi itu Udah jelas dikatakan Yesus Kristus Itu adalah Gambar Allah Yang tidak kelihatan itu Karena Allah itu Tidak bisa terlihat Hanya untuk bisa Melihatnya Yesus itulah Gambarannya Dan oleh Dialah Diciptakan Segala sesuatu Baik yang ada Di surga Dan yang ada Di bumi Dan semua Diciptakan oleh Dia Itu sudah tegas Banget Ayat itu Jadi kalau Anda Mau arahkan kepada Kejadian Kemana-manapun Kalau Anda Berdasarkan dengan Kolose 1 15-17 Anda sudah Jelas mengatakan Sang pencipta itu Adalah Yesus itu Clear Bagi saya Jadi gak bisa Untuk kebara Kita mau tahu Artinya bara Kita mau tahu Artinya Apalagi Yang lain-lainnya Tetapi bagi saya Saya sudah sangat jelas Dalam Kolose 1 15-17 Siapa Yesus ini Siapakah Yesus Kristus itu Dialah Sang pencipta itu Sendiri Dia adalah Gambar Allah Itu sendiri Gambar Allah Yang tidak kelihatan Dia sendirilah Gambar Allah Itu Ya Tapi Dia sendirilah Sang pencipta itu Yesus itu Ciptaan bukan sih Mas Duh Bagaimana ciptaan Orang dia yang menciptakan Segala sesuatu Masa dia ciptaan Yesus itu Gak ciptaan lah Bang Nazwa Kan sudah 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 Ditulis Kalau Kalau Satu Iya Tahu Saya Cipta Dia ciptaan Kalau Misalkan Dia Diciptakan Berarti Berarti Dia Berarti Itu Bukan Alat Firman Alat Gitu Nah Tetapi Disitu Kan Dia Firman Langsung Turun Firman Alat Langsung Turun Nah Jadi Kalau Bukan Alat Menciptakan Menciptakan Tetapi Disitu Kan Sudah Dikatakan Bahwa Alat Itu Kan Turun Firman Yang Yang Turun Gitu Kedalam Diri Tuhan Yesus Begitu Soalnya Mbak Ica Anu Yang saya Tahu Dari dulu Kalau Diskusi Sama Teman-teman Kristen Di Zoom Itu Mereka Juga Mengakui Kalau Yesus Ciptaan Karena Memang Ada Ayatnya Seperti Kalau Ada Teman-teman Kristen Mengatakan Yesus Ada Ciptaan Itu Adalah Ajaran Asiledes Ajaran Unitarian Itulah Ajaran Bidahan Awal Beda Saksi Yehovah Saksi Yehovah Seperti Itu Ajarannya Basiledes Seperti Itu Ajarannya Masanya Yesus Ciptaan Tetapi Di dalam Iman Kami Dengan Jelas Kolosei 15 17 Itu Kembali Coba Anda Baca Mungkin Anda Gak Gak Pernah Baca Kolosei 1 15 17 Ini Kamu Garis Bawahi Kamu Spidol Jadi Kamu Tahu Gambaran Yesus Itu Sendiri Langsung Kamu Tambahkan Lagi Dalam Wayu 1 Ayat 8 Ini Tambahan Buat Kamu Wayu 1 Ayat 8 Wayu 4 Ayat 10 Sampai 11 Jadi Ini Semua Kesindambungan Cerita Semua Tentang Siapa Kristus Itu Siapa Yang Ditahtah Tua-tua Itu Yang Di Dalam Penglihatan Yang Diberikan Kepada Yohanes Waktu Dia Melihat Kesurga 24 Tata 24 Tua-tua Di Tata Itu Jatuh Tersungkur Menyembah Sosok Seorang Yang Di Atas Tata Itu Siapa Itu Semua Penggenapannya Dalam Kolosei 1 Ayat 15 17 Langsung Dengan Wahyu Ayat 8 Langsung Dengan Wahyu 4 Ayat 10 Dan 11 Jadi Itu Jangan Samakan Yesus Itu Seperti Nabi Nabi Yang Lain Memang Dia Bagi Kami Juga Dikatakan Nabi Yes Tetapi Bukan Berbeda Dengan Nabi Nabi Yang Lain Bahkan Jabatannya Banyak Gitu Mas Dia Sang Pencipta Itu Sendiri Bagaimana Disamakan Jabatannya Sama Dengan Nabi Orang Nabi Juga Yang Menciptakan Kalau Di Kolose 15 Dikatakan Segala Sesuatu Ciptakan Oleh Dia Dan Untuk Dia Memang Ayatnya Jelas Itu Bahwa Segala Sesuatu Tercipta Oleh Dia Tapi Gini Mas Saya Pernah Ngobrol Saksi Yehovah Juga Pergerakannya Sudah Mulai Ada Di Indonesia Sudah Mulai Banyak Tapi Kami Gak Gak Sama Dengan Saksi Yehovah Jadi Sama Dengan Kalau Anda Mungkin Kalau Ibaratnya Kalau Anda Mengambil Suatu Masukan Dari Saksi Yehovah Sama Dengan Seperti Saya Mengambil Masukan Dari Teman-teman Yang Dari Sya Terus Saya Samakan Dengan Pengertian Teman-teman Di Sunni Gak Sama Bro Pasti Gak Gak Sama Jadi Kalau Dalam Iman Diskusi Kita Yang Sekarang Ini Yang Saya Pakai Iman Saya Ya Seperti Ini Dalam Kolose 15 17 Kalau Itu Mas Gimana Pemahamannya Mas Mas Lontong Yang Di Wahyu 3 Dikia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang Setia Dan Benar Permulaan Dari Ciptaan Allah Nah Disana Kan Dikatakan Yesus Permulaan Dari Ciptaan Allah Berarti Yang pertama Kali Allah Ciptakan Adalah Yesus Lalu Ketika Saya Membaca Tafsiran Dari Katolik Seperti Matthew Hendry Itu Mengakui Bahwa Yesus Sang Tuhan Kita Adalah Permulaan Dari Ciptaan Allah Begitu Di Sudah Ada Jadi Daripada Saya Menjawab Panjang Karena Ini Sudah Dijawab Dengan Tegas Tentang Wahyu Tiga Ayat Tiga Ayat Empat Belas Itu Sarapan Pagi Sudah Menjawab Bagaimana Pengertian Ayat Itu Permulaan Dari Segala Awal Yang Ciptakan Itu Semua Sudah Dijelaskan Bukan Berarti Dia Itulah Ciptaan Yang Paling Awal Lalu Melalui Dia Diciptakan Segala Sesuatunya Kan Pengertiannya Seperti Itu Tetapi Nggak Seperti Itu Dalam Kolose Satu Tadi Sudah Jelas Dari Dia Untuk Dia Segala Sesuatu Diciptakan Dari Dia Untuk Dia Jadi Nggak Ada Lagi Dia Bukan Yang Diciptakan Yaitu Dia Allah Itu Sendiri Sang Pencipta Itu Sendiri Terus Dia Gambar Rupa Allah Itu Jawaban Sarapan Pagi Gimana Mas Mengenai Ayat Ini Nanti Dilihat Baca Aja Di Dalam Mungkin Teman-teman Di LC Juga Bisa Sama-sama Dibaca Aja Di Sarapan Pagi Tinggal Cari Pengertian Wahyu 314 Sarapan Pagi Kayaknya Sudah Lama Soalnya Saya Kalau Baca Sarapan Pagi Saya Kan Beberapa Kali Membaca Sarapan Pagi Kadang Alasan Ibu Rita Wahyu Ini Kadang Gini Pernah Saya Baca Sekali Entah Mas Lontong Pernah Baca Apa Nggak Mungkin Ayat Ini Mungkin Ayat Ini Ketika Orang Sang Penulisnya Menulis Ada Kumisnya Yang Jatuh Sehingga Ayat Ini Menjadi Salah Fatal Itu Saya Jadi Males Baca Ibu Rita Wahyu Karena Alasan Begitu Jadi Ada Perbedaan Antara Original Text Dengan Terjemahan LAI Di Dalam Original Text Tertulis Sefa Sanim 7 tahun Tapi Di LAI Malah Ditulis 3 tahun Nah Alasan Ibu Rita Wahyu Itu Kumisnya Jatuh Mungkin Karena Kata Sefa Dengan Angka 3 Itu Mirip Gitu Aduh Kok Gini Sih Kok Malah Ke Kumis Jatuh Jadi Males Saya Mau Baca Sarapan Pagi Sudah Nanti Ini Adalah Karena Kita Saya Nggak Mau Keluar Dari Main Topik Tujuan Saya Masuk Supaya Kita Tahu Mas Najah Mengambil Oh Ternyata Utusan Itu Sama Aja Sepertinya Jadi Makanya Saya Mau Mengatakan Apa Bedanya Yesus Dengan Utusan Utusan Yang Lain Atau Nabi Nabi Yang Lain Makanya Saya Membawakan Ayat Kolose 1 15-17 Itu Tujuan Saya Masuk Jadi Kolose Itu Milik Anu Rasul Paulus Itu Apapun Itu Alkitab Kami Jadi Kita Jangan Mau Sampai Lagi Nanti Melebar Oh Ini Tulisan Siapa Tulisan Paulus Tulisan Siapa Tapi Itu Adalah Alkitab Yang Diimani Oleh Teman Teman Kristen Semuanya Berdasarkan Kami Berdasarkan Iman Kami Dalam Alkitab Ini Siapapun Penulisnya Apapun Boleh Mas Lontong Saya Nanya Begini Ini Kan Saya Kadang Baca Original Text Itu Original Text Bertentangan Dengan Terjemahan LAI Boleh Cuma Hanya Tadi Untuk Meluruskan Yang Ini Aja Dulu Karena Aku Juga Tadi Masuknya Cuma Buru-buru Langsung Nongol Langsung Nyolong Bang Naja Gimana Boleh Nanya Al-Quran Boleh Nanti Kalau Bisa Saya Jawab Bisa Saya Jadikan PR Soalnya Kalau Misalkan Kita Ini Kan Bang Naja Dari Tadi Nanya Nih Kan Kita Juga Pengen Nanya Nih Pengen Tahu Nih Tetapi Kita Tidak Tetapi Bukan Berarti Mau Ini Cuman Hanya Pengen Tahu Aja Gitu Nah Pengen Tahu Kan Orang Orang Menyamakan Yesus Sama Isa Emang Sebenarnya Nabi Isa Seperti Apa Sih Gitu Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Nah Ya Itu Coba Sampai Mana Tau Kan Bang Katanya Ustadz Nih Nah Kata siapa Enggak lah Bukan Ustadz Saya Bukan Oh Bukan Ya Bukan Bukan Saya Biasa Nggak ada Oh Iya Ada yang bilang Kan Ustadz Nih Makanya Saya Pengen Nanya Nih Mumpung Lagi Ada Ustadz Nih Gitu Jadi Supaya Kita Juga Tau Kan Kebenaran Itu Kan Gitu Ya Tapi Nanti Setelah Bertanya Al-Quran Saya Mau Bertanya Anu Macam Tau Aja Makanya Aku Nggak Tau Makanya Aku Bertanya Nanti Saya Mau Bertanya Sama Calontong Setelah Teman-teman Kristen Bertanya Saya Mau Bertanya Ini Original Text Antara Septuagin Mesorah Dan Anu Kok Banyak Yang Apa Gak Sama Isinya Satu Ayat Tapi Terjemahan Sama Original Text Saling Bertentangan Nanti Saya Tanya Itu Lanjut Pak Iya Itu Coba Kenapa Sih Umat Islam Ini Ingin Menyamah Nabi Isa Dengan Yesus Apakah Kalau Kita Bandingkan Ini Kan Kita Hanya Memperlihatkan Itu Perkataan Apakah Saya Mau Tahu Dari Perkataan Dari Bang Naza Seperti Apa Nabi Isa Jadi Saya Pengen Tahu Soalnya Dari Umat Muslim Ingin Sekali Nabi Isa Itu Sama Bahwa Itu Tuhan Yesus Jadi Padahal Kita Sudah Mengklaim Bahwa Itu Tidak Benar Tetapi Ingin Sekali Disamakan Kenapa Apa Sebabnya Apa 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 Tidak Ini Maksudnya Tidak 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 Seneng Gitu Dengan Al-Qurannya Atau Apa Gitu Soalnya Kayaknya Gak Seneng Banget Gitu Maksud Aku Ya Udah Al-Quran Lu Kan Disitu Nabi Isa Kenapa 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 Lu Mesti Nyamain Al-Quran Sama Al-Quran Gitu Kenapa Gitu Apakah Jadi Itu Yang pertama Yang kedua Yang jadi Bahan Pertanyaan Saya Emang Al-Quran Itu Dari Awalnya Tahun Berapa Sih Gitu Sampai Sampai Ada yang Bilang Bahwa Al-Quran Duluan Baru Al-Quran Gitu Nah Karena Kan Orang Berpikir Kan Kita Yang Ikut Ikutan Gitu Oke Intinya Kenapa Kok Isa Menganggap Sama Yesus Dan Isa Gitu Tak Ya Itu Yang pertama Oke Saya Jawab Dulu Biar Satu Satu Dulu Nanti Bisa Disanggah Teman Teman Tidak Bapak Kalau Memang Setuju Tidak Bapak Jadi Begini Begini Bak Kalau Kita Melihat Cerita Kan Beda Tuh Ya Yang Bible Dengan Yang Diceritakan Oleh Al-Quran Nah Biasanya Teman-teman Kristen Mengatakan Beda Karena Beda Cerita Yang Satu Lahir Di Pohon Kurma Yang Satu Lahir Di Kandang Yang Satu Punya Ayah Namanya Yusuf Yang Satu Tidak Pernah Menyebutkan Cerita Itu Nah Sehingga Karena Berbeda Cerita Ada Anggapan Ya Ada Anggapan Bahwa Ini Berbeda Begitu Ini Beda Orang Tapi Sampai Detik Ini Mbak Tidak Ada Yang Bisa Membuktikan Fakta Orang Yang Bernama Yesus Atau Isa Saya Mau Pakai Aramaik Dulu Pak Pakai Aramaik Nah Kalau Mbak Icah Belajar Aramaik Itu Kan Tulisannya Yesu Kan Begitu Nah Aramaik Ini Kalau Dijadikan Bahasa Arab Mbak Maka Konsekuensinya Huruf yang Terakhir Harus Berpindah Kepada Depan Maka Dibaca Aisu Yesu Ainnya Ditaruh Di depan Maka Dibaca Aisu Nah Karena Orang Arab Berat Mengucapkan Kasroh Lalu Dommah Maka Didatangkan Alif Layinah Maka Dibaca Aisa Kan Begitu Secara Nama Dulu Aramaik Dan Arab Aramaik Kalau Dijadikan Ke Arab Maka Huruf Yang Terakhir Dipindah Kedepan Aisu Lalu Karena Berat Mengucapkannya Maka Dibaca Aisa Mendatakan Alif Makanya Di dalam Ilmu Nahusorof Ada Istilahnya Ilmu Isimaksur Kata Yang Diakhiri Alif Aisa Musa Zakaria Itu Diakhiri Alif Semua Nah Itu Secara Nama Dulu Secara Nama Konsep Ilmu Bahasa Bahasa kan Tidak punya Agama Seperti Itu Tetapi Ceritanya Bagaimana Ternyata Berbeda Ceritanya Yang Satu Punya Ayah Namanya Yusuf Yang Satu Tidak Diceritakan Yang Satu Lahirnya Di Kandang Yang Satu Lahirnya Di Pohon Kurpa Nah Sebenernya Kalau kita Boleh Jujur Ini Saya Tidak Menyudutkan Kedua-duanya Saya Mau Mengambil Frame Di Tengah Sekarang Sesuatu Yang Dulu Kita Sepakati Sesuatu Yang Tidak Ditulis Oleh Kitab Suci Tidak Menunjukkan Itu Perbedaan Contoh Al-Quran Menerangkan Nabi Ibrahim Dari Sisi Dia Dibakar Dan Dia Tidak Mati Waktu Dibakar Itu Tidak Tertulis Di Dalam Bible Lalu Di Dalam Bible Tertulis Bahwa Yesus Mendatangkan Ayah Yang Bukan Biologis Namanya Yusuf Tapi Itu Tertulis Berarti Seharusnya Yang Kita Dalami Itu Bukan Pribadi Sama Atau Tidak Tapi Cara Penulisan Bible Dan Al-Quran Sudah Berbeda Bible Kalau Saya Baca Rata-rata Lebih Mengedepankan Sejarahnya Al-Quran Rata-rata Menjelaskan Sejarah Itu Sedikit Memang Saya Akui Quran Ini Dalam Sejarah Memang Sedikit Penjelasannya Beda Sama Bible Tapi Kalau Dalam Hukum Fikih Tentang Mu'amalah Hukum Jual Beli Hukum Hukum Yang Kesetiap Harinya Lebih Banyak Quran Daripada Bible Nah Berarti Cara Penulisan Kitab Ini Berbeda Bible Lebih Saya potong Saya potong Saya potong Saya juga Tidak lama Saya juga Tidak lama Kita Sudah Kemana Maksudnya Kalau Tadi Pertanyaannya Tentang Bedanya Isa Sama Yesus Kalau Saya Ambil Analoginya Seperti ini Tidak usah Panjang Panjang Sebagai Nalar Logiknya Kita Cerita Kisah Tentang Soekarno Pada tahun 1945 Sebagai Bapak Proklamator Kamu Lebih Percaya Istri Anak-anaknya Yang Masih Menceritakannya Atau Nanti Pada Tahun 2645 Kemudian Ada Orang Yang Menceritakan Soekarno Yang Berbeda Anda Lebih Percaya Mana Yang Menceritakan Tentang Soekarno Yang Hidup Bersama Soekarno Yang Menceritakan Soekarno Tentang Makan Tidur Bersama Soekarno Menceritakannya Daripada Nanti 700 Tahun Kemudian Pada Tahun 1945 Ditambah 700 Pada Tahun 2645 Bukan Di Indonesia Tetapi Yang Adanya Dicerita Mungkin Dari Papua New Gini Yang Bercerita Tentang Soekarno Anda Secara Nalar Logikanya Lebih Percaya Cerita Mana Gini Aja Sudah Mas Biar Gak Panjang Ini Saya Buka Open Camp Biar Kita Pakai Data Sekarang Kenapa Saya Sebenarnya Tidak Membela Quran Tidak Membela Bible Mas Tadi Saya Mencoba Di Tengah Karena Begini Konsep Saya Mas Sesuatu Yang Belum Ditulis Atau Tidak Ditulis Oleh Kitab Suci Tidak Langsung Bisa Kita Justifikasi Itu Berbeda Kenapa Kadang Penulis Dalam Bible Lebih Condong Kesejarahnya Tapi Al-Quran Lebih Condong Kepada Hukum Hukumnya Begitu Sama Seperti Samuel Dan Tawareh Ketika Kedua-duanya Menjelaskan 40 Prajuri Dawud Yang Samuel Bilang Gak Pakai Kuda Tapi Yang Tawareh Bilang Semuanya Pakai Kuda Setelah Saya Tanyakan Itu Ternyata Beda Cara Penulisan Kan Begitu Kamu Pernah Berpikir Gini Gak Naja Simpelnya Gini Gak Usah Jauh Jauh Pernah Nggak Quran Menceritakan Tentang Kisah Wanita Yang Pertama Diciptakan Itu Sangat Penting Sebenarnya Manusia Yang Pertama Diciptakan Yang Laki Laki Diceritakan Yang Perempuan Siapa Namanya Siapa Itu Tidak Pernah Diceritakan Dalam Quran Itu Kan Harusnya Sebagai Pertanyaan Bagimu Kalau Memang Ini Adalah Suatu Penyataan Allah Langsung Kepada Nabinya Masak Yang Demikian Penting Ini Gak Usah Lagi Kisah Yang Lain Tetapi Kisah Yang Sangat Penting Ini Adalah Manusia Perempuan Wanita Yang Pertama Diciptakan Aja Gak Pernah Tahu Namanya Itu Harusnya Dipertanyakan Gitu Ya Daripada Kita Nunjukkan Ayat Yang Tercatat Disini Tercatat Disana Yang Pasti Semua Tentang Kristus Tentang Apa Yang Tercatat Itu Semua Memang Ada Catat Manuskrip Nya Semua Ada Bukan Tidak Tercatat Ya Jadi Gitu Dulu Aku Juga Ingin Turun Tunggu Dulu Ini Yang Lain Silahkan Silahkan Ini Baca Bisa Bisa Besarin Kotak Saya Baca Nah Masya Allah Terima Terima kasih Nah Ini Ibu Rita Wahyu Menganggap Isa dan Yesus Itu sama Mas Ini Katanya Suruh baca Sarapan Pagi Biblika Kan ya Kata Mas Caklontong Ternyata Ibu Rita Wahyu Mengatakan Begini Isa dan Yesus Saya Berpendapat Yesus Kristus Dan Isa Al-Masih Adalah Sosok Pribadi Yang Sama Ini Ini Ibu Rita Wahyu Mas Bilang Sosok Pribadi Yang Sama Hanya Saja Tunggu Dulu Tunggu Jadi Salib Nggak Kisahnya Iya Tunggu Dulu Mas Jadi Sosoknya Kita Dulu Kita Selesaikan Sosoknya Dulu Sama Apa Beda Kan Tadi Mas Jaklontong Nyuruh Saya Buka Ibu Rita Wahyu Sarapan Pagi Ternyata Beliau Berpendapat Saya Berpendapat Yesus Kristus Dan Isa Al-Masih Adalah Sosok Pribadi Yang Sama Hanya Saja Kedua Kitab Suci Yang Berbeda Mencatat Segi Cerita Berbeda Bukan Menunjukkan Mereka Itu Berbeda Mas Ternyata Apa Yang Saya Sampaikan Dikonfirmasi Ibu Dita Wahyu Gini Loh Kalau Kisahnya Sudah Berbeda Bagaimana Sosoknya Bisa Berbeda Kadang Mas Coba Pakai Nalarnya Gini Nama Boleh Sama Nama Cak Lontong Boleh Sama Nama Cak Lontong Juga Ada Nama Yang Terkenal Itu Tetapi Apakah Cak Lontong Sama Dengan Dia Kan Tidak Nama Boleh Sama Makanya Dikatakan Kalau Ada Satu Saja Perbedaan Artinya Bukan Orang Yang Sama 99,9% Sama 0,01% Berbeda Artinya Itu Bukan Orang Yang Sama Kalau Mau Dikatakan Sama 100% Sama Sedangkan Mas Cak Lontong Tidak Setuju Sama Ibu Ritawahyu Dengar Dulu Saya Sampaikan Setuju Kalau Disitu Dikatakan Isa Almas Mati Di Salib Saya Masih Tidak Saya Bahas Salib Saya Bahas Pribadinya Sama Tidak Bagaimana Saya Bisa Mengenal Pribadinya Sama 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 Kalau Ceritanya Jelas Berbeda Mas Ibu Ritawahyu Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Dan Isa Itu Berbeda Ceritanya Tapi Mereka Adalah Sosok Yang Sama Setuju Saya Enggak Setuju Kalau Yang Misalnya Berbeda Itu Kalau Maksudnya Itu Ngapain Jenengan Juru Saya Buka Buka Sebentar Kamu Harus Baca Lengkap Dulu Apa Yang Dituliskan Kita Buka Ini Masalah Isa Almas Yang Dituliskan Kesamaan Dengan Yesus Itu Adalah Sama Sama Memang Mati Disalib Bangkit Pada Hari Ketiga Ini Saya Berbeda Atau Sosok Yang Perlu Digantikan Yang Diselamatkan Oleh Allah Dengan Menggantikannya Dengan Sosok Yang Lain Tapi Alhamdulillah Mas Ternyata Apa Yang Saya Sampaikan Dikonfirmasi Oleh Ibu Dita Wahyu Dikonfirmasi Oleh Beliau Tidak Bapak Itu Kan H Anda Tetapi Bagi Saya Yang Menjelaskan Kepada Anda Hari Ini Isa Berbeda Dengan Yesus Oke Namanya Boleh Sama Ibu Dita Wahyu Ya Kalau Saya Tetapi Tetapi Kisahnya Sudah Jelas Isa Tidak Mati Tetapi Di Diangkat Bahkan Dikatakan Isa Itu Pernah Enggak Menceritakan Maksudnya Sorry lah Isa Itu Pengecut Kalau Bagi Saya Jangan Gitu Tetapi Orang Lain Yang Jangan Jangan Bilang Narasi Seperti Itulah Saya Ngomongnya Seperti Itu Dalam Arti Gini Demi Dia Enggak Selamat Orang Lain Yang Dikorbankan Dia Pun Oke Gitu Dimana Suatu Suatu Istilahnya Ke Gentleman Masa Dia Harusnya Disalipkan Tapi Demi Dia Orang Lain Yang Disalipkan Bahkan Tidak Pernah Diceritakan Ibunya Sekalipun Tidak Pernah Tahu Bahwasannya Dia Selamat Jadi Karakter Seperti Apa Sebenar Yang Isa Yang Perankan Ini Jadi Bagaimana Mau Disandingkan Dengan Yesus Tapi Minimal Yang Mengkonfirmasi Saya Ini Adalah Orang Hebat Yang Faham Ibrani Yunani Sini Sorry Saya Potong Ini Yang Saya Tangkep Jadinya Saya Minta Maaf Ini Yang Saya Tangkep Makanya Ini Pertanyaan Saya Yang Pertama Dan Pertanyaan Saya Yang Kedua Yaitu Siapa Yang Keluar Al-Quran Apa Al-Kitab Yang Saya Tangkep Gini Maaf Kalau Misalkan Saya Salah Yang Saya Tangkep Itu Gini Ibu Rita Wahyu Saya Tahu Siapa Ibu Rita Wahyu Siapa Ibu Rita Wahyu Sampai Kalian Itu Agama Islam Terlalu Mengikuti Perkataannya Saya Tidak Tahu Tadi Saya Disuruh Calontong Buka Sarapan Pagi Ini Yang Saya Dapat Saya Minta Maaf Gitu Kan Jadi Yang Saya Tangkep Begini Nah Di Al-Quran Itu Kan Tidak Ada Ayah Tidak Ada Dikatakan Siap Diceritakan Tentak Pastinya Nabi Isa Siapa Nah Jadi Yang Saya Ambil Disitu Bahwa Berarti Alkitab Duluan Karena Alkitab Ini Menceritakan Dengan Detail Siapa Ayah Dan Ibunya Tetapi Ini 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 Maaf Ya Karena Disini Kan Ibu Rita Wahyu Dia Itu Hanya Manusia Biasa Oh 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 Yang Yang Bilang Beliau Mesias Siapa Gak Ada Sorry Ini Saya Belum Kelar Maaf Oh Siap Siap Ibu Ibu Ritawa Ini Ibu Ritawa Ini Bukan Nabi Ataupun Dia Itu Yang Dikatakan Seperti Apa Begitu Ya Nah Tetapi Saya Mengikuti Kalian Kan Mengikuti Ibu Ritawa Nah Saya Akan Mengikuti Narasi Kalian Nah Berarti Siapa Ayah Dan Ibunya Siapa Itu Dan Setiap Kelahiran Setiap Setiap Ininya Itu Detail Sekali Nah Yang Kalau Misalkan Kita Secara Logika Kita Kalau Misalkan Ini Kita Duluan Sudah Kita Sudah Duluan Nih Kesana Kesuatu Apa Nama Ke Lokasi Gitu Dan Yang Ini Belum Pernah Kelokasi Gitu Yang Telat Ini Dan Akhirnya Dia Mencari Menceritakan Setengahnya Gitu Nah Jadi Yang Saya Ambil Disini Bahwa Alkitab Duluan Terbukti Baru Mengikuti Seperti Itu Gitu Yang penting Yang penting Yesus dan Issa Itu Sama Gitu Aja Kata Ibu Ritawah Yudhan Itu Makanya Saya Sudah Mengambil Analogi Tadi Kan Saya Sudah Sampaikan Analoginya Dengan Jelas Analoginya Siapa Si Yang Bisa Menceritakan Soekarno Selain Orang Yang Hidup Bersama Sama Dia Yang Tidur Bersama Dia Pada Jamannya Dia Daripada 700 Tahun Kemudian Orang Menceritakan Tentang Soekarno Yang Yang Berbeda Gak Bapak Si Percaya Yang Mana Mau Yang Berbeda Mau Yang Penting Ibu Ritawah Yus Pendapat Dengan Saya Selesai Sekarang Yesus Jadi Saya Sama Ini Pengertian Analoginya Seperti Berarti Itu Berarti Al-Quran Jiplakan Dong Terserah Mau Bilang Apa Yang Penting Ibu Ritawah Yus Bilang Sama Berarti Saya Yang Mendukung Nih Karena Kalian Mendukung Ibu Ritawah Yus Dan Siapa Ibu Ritawah Yus Saya Juga Nggak Tahu Kenapa Dia Berpikiran Seperti Itu Kita Juga Nggak Tahu Nih Nah Berarti Yang Saya Dapatkan Yang Disini Bahwa Al-Quran Diplakan Dari Al-Kitab Gini Mbak Ica Menurut Mas Lontong Ketika Dikisahkan Sesuatu Yang Berbeda Berarti Itu Menunjukkan Sama Berarti Menunjukkan Saya Pernah Bertanya Kepada Teman-teman Kristen Masalah Tawareh Dan Samuel Ketika Yang Samuel Mengatakan 40 Orang Menunggangi Kuda Tapi Yang Tawareh Mengatakan 40 Orang Itu Berjalan Padahal Ceritanya Sama Itu Ternyata Jawaban Mereka Loh Tergantung Penulisnya Mungkin Itu Menulisnya Saat Orang-orang Sudah Bawa Kuda Makanya Tidak Berkuda Yang Satu Bilang Mungkin Itu Menulisnya Saat Mereka Naik Kuda Berarti Cara Penulisannya Yang Berbeda Makanya Disini Ibu Rita Wahyu Menguatkan Argumen Saya Alkitab Kita Menulis Bukan Kita Saya Kita Kristen Maksudnya Alkitab Kita Menulis Sosok Yesus Kristus Dalam Perjanjian Baru Berdasarkan Catatan Kajian Penelitian Dari Para Saksi Mata Yang Kala Itu Masih Hidup Sedangkan Al-Quran Baru Ditulisnya Tujuh Abad Setelahnya Maka Wajar Saja Jika Ada Perbedaan Perbedaan Wajar Kata Ibu Rita Wahyu Namun Meski Ada Perbedaan Bukan Berarti Sosok Pribadi Yang Dimaksud Adalah Berbeda Makanya Ditegaskan Oleh Ibu Rita Wahyu Mengatakan Yesus Kristus Dan Isa Al-Masih Adalah Sosok Pribadi Yang Sama Hanya Saja Kedua Kitab Suci Yang Berbeda Mencatat Sosok Yesus Kristus Dengan Perbedaan Perbedaannya Berbeda Berarti Kadang Itu Cara Penulisannya Kalau Bibel Lebih Mengarah Kesejarah Kalau Quran Lebih Mengarah Kepada Kenabian Dan Kehambaannya Kadang Seperti itu Mbak Itu faktanya Begitu Sesimpel Menurutmu Kalau yang Satu Dikatakan Disalib Satu Dikatakan Tidak Disalib Apakah Itu Sama Nah Itu Sudah Mulai Ramah Iman Mas Gitu Loh Kok Rana Iman Ini Saksi Sejarah Penulisan Sejarah Ada Saksi Segalanya Jadi Kita Berbicara Ini Dengan Nilai Historis Juga Barusan Saya Iman Begini Kalau Nggak Ada Nilai Historis Nggak Bisa Dibuktikan Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Oke Kalau Cuma Saya Nggak Iman Iman Itu Nggak Bisa Didebatkan Aja Kenapa Iman Itu Nggak Yang Bisa Didiskusikan Adalah Nilai Historis Nya Nilai Historis Itu Tercatat Bisa Dibuktikan Ya Tapi Kalau Sudah Bicara Oh Iman Seperti Ini Itu Kita Nggak Bisa Debat Nanti Kita Jadi Debat Kusir Karena Iman Anda Matahari Itu Kuning Iman Saya Matahari Itu Putih Sampai Kapan Kita Berdebatkan Kalau Misalnya Tidak Pernah Lihat Matahari Tetapi Kalau Sudah Ada Nilai Historis Yang Bisa Dibuktikan Oh Ternyata Warna Matahari Itu Ini Nah Itu Bosen Bisa Didiskusikan Kira Kira Seperti Itu Naja Jadi Bagusan Yang Kita Diskusikan Kita Debatkan Sesuai Yang Tertulis Ada Nilai Historikalnya Ada Nilai Buktinya Yang Bisa Didebatkan Atau Diskusikan Tapi Kalau Sudah Berbicara Oh Ini Iman Itu Antara Iman Yang Disalipkan Sama Iman Yang Gak Disalipkan Nanti Kita Didebat Kusir Sedangkan Yang Penyalipan Itu Bukti Sejarahnya Lengkap Tertulis Dimana Semua Manuskrip Ada Bahkan Penulis Penulis Mencatat Tentang Penyalipan Itu Di luar Daripada Orang Orang Kristen Juga Banyak Orang Orang Yang Bukan Kristen Yang Menuliskan Tentang Penyalipan Itu Dan Memang Bukti Sejarah Penyalipan Itu Memang Terjadi Nah Sekarang Kamu Membawa 700 Kemudian Sosok Yang Sama Ini Kalau Menurutmu Tetapi Dia Gak Disalip Apakah Ini Tetap Kita Paksakan Sosok Ini Sosok Yang Sama Gak Gitu Dulu Ya Oke Sudah Sudah Lebih Dari Kesempatan Kita Sambung Bro Tunggu Dulu Aku Disini Sudah Jem 8 Malam Aku Bukan Di Indonesia Aku Nikmat Makan Makan Malam Dengan Keluarga Karena Besok Liburan Panjang Ini Mau Saya Bantah Fakta Sejarah Juga Nanti Kesempatan Kita Bisa Panjang Karena Untuk Membahas Ini Kan Gak Mungkin Bisa Semua 5 Menit 10 Menit Apalagi Topik Yang Pertama Tadi Saya Sudah Jawab Tentang Utusan Tadi Dalam Kolose 15 17 Mas Ibu Setuju Sama Saya Berarti Jadi Sarapan Pagi Setuju Sama Mas Nah Jatuh Haknya Dia Karena Kita Bangga Aku Berarti Selama Ini Aku Ada Yang Mendukung Dari Kristen Gitu Aku Mohon Ijen Terima Kasih Ya Haknya Dia Gitu Karena Kalau Misalkan Dia Mengatakan Seperti Itu Haknya Dia Gitu Kiamat Kiamat Para Pendiskusi Dari Kristen Itu Sering Loh Pakai Sarapan Pagi Ibu Ritawa Yul Sering Saya Mohon Ijin Terima Kasih Untuk Kesempatan Memberikan Saya Masuk Langsung Nyelonong Untuk Menjawab Tadi Dari Tadi Terus Tidak Berhenti Bahkan Teman Teman Yang Lain Sampai Meninggalkan Komal Terima Kasih Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Naja Di Lain Kesempatan Nanti Tetapi Saya Sudah Coba Jawab Yang Terbaik Dari Topik Yang Awalnya Tentang Utusan Itu Dia Bukan Nabi Yang Biasa Ya Dalam Korusi 1 15 17 Gitu Ya Salam Sejahtera Buat Seluruh Keluarga Naja Sampai Jumpa Selamat Hari Minggu Makasih Calon Tong Nah Makanya Saya Bila Kalau Misalkan Ibu Rita Wahyu Menyatakan Bahwa Itu Sama Atau Dibilang Itu Haknya Dia Karena Kita Tidak Pernah Melarang Karena Namanya Manusia Itu Bisa Cara Berpikir Mereka Masing Masing Begitu Nah Tetapi Kalau Misalkan Kita Mengikuti Firman Tuhan Mengikuti Apa Namanya Alkitab Nah Itu Tidak Bisa Kita Menyamakan Nabi Isa Sama Al-Quran Itu Ya Al-Quran Nabi Isa Dan Al-Kitab Itu Tidak Bisa Kita Samakan Karena Memang Itu Berbeda Sekali Nah Kalau Misalkan Nih Kalau Misalkan Udah Kita Sama Samakan Ini Tetap Panjang Sekali Kekah Disamakan Berarti Mengikuti Yang mengikuti Ajaran Alkitab Itu Siapa Berarti Umat Muslim Mengikuti Ajaran Kristian Seperti Itu Gini Mbak Di Awal Mbak Ica ingat Enggak Saya Untuk Membaca Sarapan Sarapan Pagi Biblika Untuk Dijadikan Rujukan Referensi Nah Mungkin Karena Di awal Bab itu Perlu Kepada Dia Ada Kesimpulannya Katanya Kesimpulan Ibu Dita Paling Bawah Katanya Coba Buka Munggo Munggo Dibaca Dibuka Ini Saya Sudah Pakai Cukur Hap Itu Kan Tadi Bang Naja Itu Kan Ada Buka Coba Minta Tolong Buka Lihat Katanya Ada Paling Bawa Kesimpulannya Katanya Tidak Dibukakan Saja Kalau Memang Dikira Saya Menipu Teman-teman Iya Sudah Saya Baca Loh Tadi Itu Jadi Ketika 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 Dua Kitab Suci Itu Membicarakan Sesuatu Yang Berbeda Bukan Berarti Orangnya Berbeda Bahkan Kata Ibu Dita Wahyu Yang Abang Baca Sampai Bawa Apa Bukan Karena Disini Ada Typingan Bahwa Menyatakan Ibu Dita Cuma Baca Artikel Seperti Itu Oh Gak Bapa Munggo Yang Yang Bisa Menunjukkan Bisa Naik Teman-teman Munggo Ya Itu Sudah Dibah Makanya Itu Saya Bila Kalau Misalkan Ada Yang Menyatakan Bahwa Nabi Isa Sama Nabi Isa Sama Yesus Itu Sama Itu Mungkin Dia Itu Bernarasi Liar Atau Apa Saya Tidak Tahu Gitu Karena Kalau Dikatakan Bawa Narasi Dia Bahwa Itu Adalah Nabi Isa Dan Yesus Itu Sama Ya Sudah Banyak Perbedaan Teman-teman Itu Ya Itu Narasi Liar Karena Sudah Banyak Perbedaannya Kalau Misalkan Ada Kesamaan Sedangkan Gini Kalau Misalkan Di Al-Quran Nabi Isa Itu Punya Ayah Punya Orang Tua Punya Bapak Itu Kan Nabi Saya Punya Bapak Kan Mungkin Masih Masuk Akal Itu Disitu Tidak Diceritakan Di Al-Quran Tidak Diceritakan Disembunyikan Katanya Tidak Ada Ayahnya Nah Dia Murni Murni Itu Dia Tidak Ada Tidak Ada Suami Tidak Sendiri Langsung Hamil Langsung Langsung Menikah Apa Tidak Terpikirkan Bahwa Disitu Akan Ada Olok Olokan Atau Hinaan Seorang Gadis Melahirkan Kan Disitu Aja Kita Sudah Ini Sudah Sudah Jelas Sudah Jelas Untuk Beda Sekali Gitu Ya Tidak Apa-apa Mau Teman-teman Bilang Beda Itu Urusan Teman-teman Kristen Minimal Yang Mendukung Saya Ini Orang Yang Punya Website Yang Websitenya Namanya Sarapan Pagi Biblika Dan Itu Menjadi Rujukan Seluruh Teman-teman Apologit Kristen Minimal Yang Mendukung Saya Itu Berkualitas Gitu Jadi Tetapi Itu Disini Juga Dikatakan Sudah Pernah Dibicarakan Bahwa Itu Adalah Dia Membaca Artikel Bukan Dia Yang Berkata Tetapi Dia Membaca Artikel Tidak Apa-apa Yang Mau Dibaca Artikel Komik Naruto One Peace Terserah Yang Menting Websitenya Tetap Dibaca Artikel Berarti Bukan Dia Yang Menyatakan Gitu Loh Kalau Bukan Dia Yang Menyatakan Tadi Jelas Saya Berpendapat Kata Dia Bahwa Isa Yang Dan Yesus Adalah Pribadi Yang Sama Abang Naja Ngerti Gak Membaca Artikel Sama Pendapat Kita Sendiri Ya Tau Lah Nah Kalau Kita Membaca Artikel Berarti Dia Membaca Tulisan Orang Lain Nah Tetapi Kalau Misalkan Kita Dari Pemikiran Kita Sendiri Itu Itu Yang Dinamakan Kita Yang Apa Namanya Yang Bicara Gitu Paham Ya Berarti Dia Membacakan Artikel Membacakan Artikel Berarti Dia Membacakan Itu Membacak Disini kan Sudah Dibilang Membacakan Saya Baca Ya Saya Baca Nih Iya Gitu Biar Gak Kelamaan Mbak Ica Nanti Malah Ngomel Ngomel Gak Saya Gak Saya Terus Menyatakan Bahwa Itu Tidak Sama Ya Saya Berpendapat Ini BP Rita Wahyu Re Titik 2 Isa Dan Yesus Oleh Bu Rita Wahyu Coba Sampai Bawa Sampai Bawa Coba Bawa Ya Saya Baca Ya Saya Berpendapat Yesus Yesus Kristus Ini Sampai Kebawa Dulu Nih Itu Asum Ininya Coba Jangan Situ Asum Ininya Artikelnya Terus Kebawa Paling Bawa Paling Bawa Tunggu Mana Mbak Tunggu Tunggu Mana Mbak Terima kasih Jawaban Yang jelas Reflexi Isan Mana Seperti Permintaan Saya Saya Jadi Lebih Dua Semakin Sama Semakin Kebawah Itu Bacaan Orang Di Website Dimana Biar Dibukain Ini Orang Sampai Komen Gini Terima Kasih Jawaban Yang jelas Terperinci Seperti Permintaan Saya Saya Jadi Lebih Mengerti Bahwa Poin Poin Perbedaannya Adalah Pada Penulis Di Kedua Kitab Tersebut Sekali Lagi Terima Kasih Tuhan Bapak Atas Pelayanan Kalau Misalkan Orang Kristen Yang Membaca Baru Itu Musleh Websitenya 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 Dulu Bang Sarapan Pagi Ini Jangan takut Websitenya Dimana Tadi Bukan Itu Bukan Itu Yang mana Tadi Artikel Yang mana Tadi Yang Aku Ada Tadi Baca Tadi Apanya Websitenya Astagfirullah Ccc Ntar Nggak Bapak Jangan Taku Tenang Kita Disini Cuma Sama Sama Ini Kita Iya Ada Bapak Mana Tadi Mana Terus 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 Ini 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 Tolong Buka Artikel Terkait Oke Tolong Dibukain Teman Teman Ya Tolong Oke Cara Menulis Terus Ini Judulnya Aja Kenaikan Isra Masih Bukan Kenaikan Yesus Ya Bukan Kenaikan Yesus Ya Kenaikan Isra Masih Enggak Yang Tadi Coba Lagi Kenaikan Yesus Yang Diklik Ini Baca 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 Bukan Itu Bukan Itu Oh Bukan Ini Yang Mana Jauh Nanti Ini Dari Pertama Oh Dari Isra Masih Tadi Bagaimana Itu Yang Mana Saya Buka Salam 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 Ini Aduh Bukanya Biar Saya Buka Sendiri Ini Biar Biar Saya Buka Biar Saya Buka Aduh Bimana Ini Sebentar Ini Bawa Kita Kalau Bang Naja Ini Yang Coba Ica Kasih Besar Saya Ica Iya Siap Halo Mica Ini Pak Wafi Tadi Membawa Ini Sarapan Pagi Dita Wayu Ya Pak Wafi Ya Terus Disini Sebentar Sarapan Pagi Isra Dan Yesus Ya Kan Saya Ingin Bertanya Tentang Artikel Kebenaran Iman Saya Mencadu Saya Terus Dijawab Sama Ini Kan Isa Dan Yesus Yang Jawab Siapa Dita Wahyu Kan Iya Kan Terus Tadi Kan Saya Berpendapat Isa Yesus Kristus Dan Isra Masih Sosok Pribadi Yang Sama Hanya Saja Kedua Kitab Suci Yang Berbeda Mencatat Sosok Yesus Kristus Berbeda Dengan Kristus Dengan Perbedaan Perbedaan Sebab Penulisnya Berbeda Dan Kurun Waktunya Berbeda Pula Gitu Kan Ya Bang Moto Jangan Bela Ica Bela Saya Ini Dari Muslim Apa Kristen Sebentar Kita Lihat Endingnya Katanya Mau Lihat Endingnya Kita Kita Melihat Endingnya Apa Naja Ya Kamu Dari Kristen Apa Islam Jadi Dari Islam Nih Kita Ayo Jadi Kedua Buku Alkitab Alkitab Menulis Saya Pikir Kok Diturun Saya Pikir Kristen Jangan Lahan Ikan Aja Kasih Ikan Mbak Ica Mbak Cik Itu Lu Mau Ini Tadi Mana Itunya Mana Itunya Mana Itunya Jangan Gitu Lah Mbak Ica Kasih Mana Itunya Apanya Itunya Saya Tak Punya Itu Kan Mbak Ica Yang Punya Itu Websitenya Jangan Jangan Otak Lendir Kalau Otak Lendir Bahaya Nanti Astagfirullah Ini Saya Padahal Cuma Bilang Itu Mbak Ica Yang Nafsiri Ini Mana Mana Loh Mbak Coba Coba Baca Sendiri Yang Baca Biar Anu Takutnya Rita Wahyu Isa Dan Yesus Sama Tulis Rita Wahyu Yesus Dan Isa Sama Baca Malah Dikik Itu Kasian Loh Enggak Itu Kan Itu Kan Islam Untuk Menginikan Kalian Gimana Jangan Aduh Rita Wahyu Rita Wahyu Rita Rita Wahyu Isa Dan Tuhan Yesus Sama Malah Diturun Loh Itu Namanya Kirios Loh Dia Cuma Cosplay Barusan Naikin Lagilah Itu Belajar Dengan Itu Takut Sendirian Takut Kena Mental Sendirian Iya Saya Bergetar Hati Berdua Kena Mental Aduh Ada yang kena mental Teman-teman Saya kena mental Sama Mbak Ica Guys Makanya Kok gak ada Nah intinya Yang saya bilang Kalau misalkan Ibu Rita Di orang itu Sudah bilang Bahwa Itu hanya Apa Tapi Tapi saya Nggak dapat Di sini Kenapa Kenapa Kena mental Enggak Saya belum dapat Nggak dapat Kalau dapat Kalau dapat Langsung Ini Isan Coba Saya bantu Isan Yesus Saya ingin bertanya Saya kena mental Saya kena mental Nanti saya Nanti saya baptis Bang Najem Media Baru Torasa Udah Tenang Aja Nggak usah Kena mental Nggak usah Takut Ya Ya Mana Di sini Di sini Jadi Kedua Buku Alkitab Dan Akur Menerus Toko Yang Hanya Saja Isi Kita Ini Kristen Beriman Kepada Ternyata Duduk Nah Yuh Ternyata Ternyata Ibu Rita Wahyu Kalau saya tidak berpendapat Para Pendebat Kristen Setuju dengan Kristen Setuju dengan Kristen Jujur Kenapa Ibu Rita Wahyu Bisa Berkata Seperti itu Gitu Nah Mungkin Ada sesuatu Hal yang Yang Dia pikirkan Seperti itu Tetapi Kalau yang Saya bilang Ya Kalau di Alkitab Dan di Alquran Nabi Isa Dan Tuhan Yesus Itu 100% Itu tidak sama Tetapi Kalau misalkan Mau disama-samakan Kita Nggak pernah tahu juga Karena apa Mungkin Ya Namanya 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 Juga Apa Namanya Loh Kok ketawa Kitab Revisi Ya Ingin Disama-samakan Gitu Kok ke power Karena Alkitab itu Duluan Terbukti Adanya Pak Ustadz Naza Gitu Jadi Itu Bernarasi Gitu Bernarasi Bahwa Ingin Ingin Sekali Makanya Makanya Saya Tadi Bilang Kenapa Umat Muslim Ini Ingin Sekali Menyamai-nyamai Nabi Isa Dengan Tuhan Yesus Ada Apa Apakah Kalian Terlalu Menyukai Atau Apakah Kalian Terlalu Menyanjung Yesus Yesus Itu Sampai-sampai Kalian Itu Gimana Gitu Gimana Gitu Saya Ngerasa Apa Namanya Saya Tidak Pernah Panik Dengan Agama Saya Tidak Akan Pernah Panik Dengan Alkitab Saya Gitu Karena Kalau Saya Katakan Bahwa Ibu Rita Wayu Kalau Misalkan Ibu Rita Wayu Menyatakan Seperti Itu Tentang Isi Alkitab Dan Al Quran Adalah Sama Itu Saya Bila Mungkin Ya Itu Pendapat Dia Gitu Tetapi Menurut Saya Saya Yang Berpendapat Orang Awam Yang Sudah Membaca Isi Alkitab Dan Mengetahui Al Quran Dari Mulut Dari Perkataan Dari RT6 Nah Itu Benar Benar Itu Tidak Sama Gitu Jadi Gak Bisa Kalian Kita Gak Bisa Kecuali Kalian Menyanjung Tuhan Yesus Mungkin Bisa Jadi Karena Mungkin Kalian Terlalu Terlalu Seperti Apa Gitu Sama Tuhan Tapi Kita Bersyukur Si Kita Bersyukur Kalau Misalkan Sosok Tuhan Yesus Itu Disanjung Ingin Disama Samain Kita Bersyukur Sebagai Umar Kristen Gitu Disitu Si Kita Bersyukur Bersyukur Begini Bersyukur Ada Ada Orang Yang Ingin Sekali Menyamakan Dia Kan Berarti Kan Itu Tokoh Yang Benar Benar Luar Biasa Ibaratkan Ibaratkan Begini Tokoh Artis Yang Artis Yang Ada Yang Fans Ngefans Banget Gitu Jadi Dia Ingin Menyamakan Gitu Jadi Kita Bangga Kita Bangga Mempunyai Tuhan Yesus Yang Begitu Luar Biasa Sampai Ada Orang Yang Begitu Ngefans Banget Untuk Menyamakan Dirinya Dengan Tuhan Yesus Kita Gitu Benar Rekat Aja Gak Ada Masalah Ya Kita Tidak Akan Tergoncang Teman Karena Apa Tuhan Yesus Bagi Saya Adalah Juru Selamat Umat Manusia Jadi Saya Tidak Akan Pernah Tergoncang Gitu Nah Jadi Bang Naza Saya Bilang Ibaratnya Kami itu Sebagai Umat Kristen Kami Sebagai Umat Kristen Begitu Bangganya Begitu Bahagianya Gitu Sosok Yesus Kristus Itu Ingin Disamakan Ingin Namanya Tokoh Yang Luar Biasa Gitu Ya Teman Teman Ya Itu Tokoh Yang Sangat Luar Biasa Menurut Saya Banyak Yang Ngefans Sama Tokoh Ini Sama Tuhan Yesus Itu Banyak Yang Ngefans Sampai Dia ingin Menyamanya Makan Menyamanya Makan Dirinya Bahwa Dia itu Adalah Tuhan Yesus Bahwa Dirinya Itu Adalah Kita Ini Sama Loh Kita Ini Sama Loh Nah Padahal Padahal Namanya Juga Orang Ngefans Gimana Bener Namanya Juga Orang Ngefans Gimana Bener Teman Teman Namanya Orang Ngefans 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 Banget Sosok Orang yang Yang ingin Menyamakan dirinya Bahwa Dia itu Adalah Artis Itu Banyak Gitu Jadi Enggak heran Sih Menurut Saya Itu Menurut Saya Itu Menurut Saya Jadi Enggak heran Bahwa Orang Orang Yang ngefans Sama Tuhan Yesus Itu Dia itu Seperti Itu Ingin Menyamakan Wow Luar Biasa Tuhan Yesus Luar Biasa Luar Biasa Kalau Ibu Rita Wahyu Dia memiliki Website Dia bisa Berbahasa Ibrani English And Yunani Kualitasnya Mantap Braica Cara pemikirannya Mungkin Oke Segini loh Bang Maaf Saya Potong Begini Ada Orang Pintar Orang Cerdas Orang Yang Berkepenten Ada Tetapi Di Pada Saat Dia Di Satu Titik Dia itu Bisa Lemah Dia itu Bisa Dibilang Bisa Menggapai Titik Itu Ada Jadi Kita Jangan Melihat Ininya Melihat Apa Namanya Bahwa Dia itu Bisa Bahasa Yunani Bahwa Dia itu Bisa Bahasa Ini Gak Usah Jangan Gak Bisa Dilihat Dilihat Dari Apanya Lalu Orang Itu Dilihat Dari Apanya Apakah Dari Make Up Atau Dari Hatinya Iman Iman Dan Kepercayaannya Gitu Kalau Dia Iman Dan Kepercayaannya Kuat Dia Tidak Akan Berani Berkata Seperti Itu Nah Karena Saya Berpikir Karena Dia Beranalogi Dia Beranalogi Karena Sangking Pinternya Dia Beranalogi Tentang Apa Terkadang Manusia Seperti Itu Teman Teman Terkadang Manusia Seperti Itu Karena Sangking Pinternya Dia Beranalogi Sendiri Dan Dia Tidak Dan Keimanannya Disingkirkan Itu Banyak Nah Jadi Saya Bilang Sama Bang Nazak Bahwa Nabi Isa Di Dalam Al-Quran Itu Tidak Sama Dengan Tuhan Yesus Di Alkitab Kita Ya Itu Keimanan Itu Namanya Keimanan Berbeda Dengan Dengan Kepintaran Ya Teman Teman Orang Sepintar Apapun Sejenius Apapun Kalau Keimanannya Sudah Ciut Itu Tidak 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 Akan Ada Apapanya Gitu Ya Jadi Tuhan Mencari Keimanan Bukan Kepintaran Begitu Orang Semakin Pintar Semakin Pintar Semakin Jago Apapun Jadi Dia Beranalogi Bukan Beriman Tetapi Beranalogi Susah Berarti Bener Kata Paulus Itu Ya Paulus Bilang Bahwa Karena Yesus Kristus Kita Menjadi Bodoh Kata Dia Berarti Memang Kita Harus Bodoh Dalam Mengikuti Yesus Kristus Gitu Ya Nah Itu Salahnya Kamu Ya Gimana 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 Gitu Gak Bo Tuhan Yesus Bang Najah Kamu kan Ustadz Nah Jadi Hanya Orang Bodoh Saja Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Kenapa Saya Bila Begitu Karena Apa Karena Orang Yang Tahu Kan Selalu Mengatakan Bahwa Nabi Isa Itu Sama Dengan Dengan Apa Namanya Tuhan Yesus Begini Blah 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 Silahkan Naikin Aja Ibu Ritawayu Tidak Masalah Buat Saya Silahkan Dan Itu Memang Benar Adanya Manusia Semakin Pintar Semakin Dia Diberi Kepintaran Semakin Dia Belajar Semakin Dia Belajar Tentang Tentang Ilmu Dia Beranalogi Ya Bernarasi Beranalogi Bukan Memakai Iman Makanya Kebanyakan Orang Mengatakan Kemarin Kemarin Ya Itu Profesor Profesor Kenapa Jadi Mu'alaf Karena Apa Mereka Itu Beranalogi Karena Apa Mereka Itu Berpikir Secara Apa Hanya Berpikir Secara Ini Mereka Gitu Ya Bukan Memakai Iman Mereka Kalau Mereka Memakai Iman Mereka Roh Kudus Yang Bekerja Tetapi Kalau Mereka Memakai Dengan Pikiran Mereka Itu Akal Pikiran Mereka Yang Bekerja Bukan Roh Kudus Yang Bekerja Bukan Iman Mereka Yang Bekerja Begitu Begitu Ya Benar Mbak Ica Karena Waktu Sudah Menunjukkan Jam Setengah Delapan Setelah Ini Saya Mau Ngajar Jadi Saya Pamit Dulu Sekian Terima 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 Terima